Intro Anak-anak Oh iya pak Bapak kan sudah tua Lanjut pak, terus kenapa pak? Begini Bapak kan punya 17 ekor sapi limousin 17 ekor sapi limousin? Iya sapi limousin, yang badannya gede kehadirai Tapi pak punya, sejak kapan? Ya punya lah Bapak gitu loh Terus gimana lagi pak? Penasaran nih pak kita nih pak? Nah begini Ini Buat kamu Adin Tampan pak Satu per dua Oke pak Buat kamu Dahniar Anak bapak yang kedua Iya pak Satu per tiga Wih satu per tiga pak Iya pak Ya mohsan Anak busu Bapak punya ini Dapet satu per sembilan Wissss Kamu mau gak? Mau dong Kalo gak mau bapak ambil lagi nih Janganlah bapak baper amat sih Tapi gitu aja pake perperan pak Kayak bapak pecahan aja Mentang-mentang bapak guru matematika Ngomong apa kamu? Haha pecahnya pak Halo sahabat edukasi Pernah denger tidak Tentang sapi limosin Bukan Bukan sapi yang naik mobil limosin Bukan Bukan itu Sapi limosin itu adalah Salah satu jenis sapi lah kurang lebih begitu Dia itu adalah salah satu sapi pendaging yang paling baik Ukurannya itu besar Nah itu tadi bapaknya mau meninggal ya Ya memang Pusunnya sapi gimana? Bagi-bagi waris Bagi-bagi waris Disitu dan Anak-anaknya ini kalo mau bagi waris Mereka harus mengerti tentang pecahan Kalo tidak mengerti tentang operasi pada pecahan Agak susah Makanya saya hadir Untuk memberitahukan kepada sahabat edukasi semua Bagaimana kita operasi bilangan pecahan Untuk melakukan operasi hitung perkalian pecahan biasa Yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang Dan penyebut dengan penyebut Jadi langsung saja A per B dikali C per D Maka sama dengan A kali C per B kali D Langsung saja begitu Contohnya 2 per 5 dikali 7 per 3 Maka sama dengan 2 kali 7 Per 5 kali 3 Sama dengan 14 per 15 Nah sekarang Masalah dari anak-anaknya tadi adalah Bapaknya punya 17 ekor sapi 17 ekor sapi dibagi Dan masing-masing itu mempunyai bagian Anak pertama mendapatkan 1 per 2 bagian 1 per 2 bagian Anak kedua mendapatkan 1 per 3 bagian Anak ketiga mendapatkan 1 per 9 bagian Jadi ditanyakan adalah Berapa banyak sapi yang diterima Masing-masing anak Nah masalahnya adalah Sapi itu kan 17 ekor Dia bulat itu 17 Bagaimana mungkin Anak pertama mendapatkan Setengah bagian 17 sapi Setengah bagiannya Berarti 8,5 Iya 8,5 Ada satu sapi Yang kita belah dari Kepala kaki itu Setengahnya aja gitu Terimanya sapinya Sudah meninggal Tidak bisa begitu Kita harus membagi Dengan bulat Maka Untuk Membantu ini Kita Menggunakan Sistem Ada namanya Sistem pinjam Kita coba pinjam Untuk memudahkan perhitungan Maka kebetulan Bapak ini Tetangganya itu Juga punya sapi-sapi limosin Kita pinjam Satu sapi limosin Dari tetangga Kita pinjamkan 17 ekor Ditambah dengan Satu ekor pinjaman Jadi 18 ekor Nah sekarang Kalau sudah 18 ekor Ini akan lebih enak Betulnya Anak pertama Akan mendapatkan Setengah bagian Satu per dua Dikali dengan 18 Sama dengan 9 ekor Anak kedua Mendapatkan Sepertiga Sepertiga Dikali dengan 18 Sama dengan 6 ekor Dan anak ketiga Mendapatkan Satu per sembilan Seper sembilan Dikali dengan 18 Sama dengan 2 ekor Total Anak pertama 9 ekor Anak kedua 6 ekor Anak ketiga 2 ekor Totalnya menjadi 17 ekor Tersisa Satu ekor Sapi terakhir Satu ekor Sapi terakhir Kita kembalikan Kepada Pemiliki Begitu Cara kita Menghitung Lalu kenapa Satu sapi yang dipinjam Bisa dikembalikan lagi Bukannya Sudah habis Dibagi-bagi Nah Karena Sebenarnya Kuncinya adalah Ketika Bapaknya Membagikan Hak waris Kepada anaknya Satu-satu Ternyata Anak pertama itu Dapat setengah bagian Anak kedua Sepertiga bagian Anak ketiga Sepert sembilan bagian Ketika kita jumlahkan Semuanya Sepertua Tambah Sepertiga Tambah Sepert sembilan Itu sama dengan Tujuh belas Per delapan belas Memang Tidak Satu Tidak Delapan belas Per delapan belas Jadi ada Satu per delapan belas Yang tersisa Dan itulah Yang miliknya Tetangga tadi Kita masuk Coba Sambat edukasi Jika masih bingung Atau sudah mengerti Kita coba Memperjelas lagi Di masalah yang kedua Jadi di masalah kedua ini Ada yang namanya Pak Jono Pak Jono Membagi sejumlah uang Kepada ketiga Anaknya Anak pertama Mendapat 2 per 5 bagian Anak kedua Mendapat 1 per 4 bagian Dan anak ketiga Menerima uang Sebesar 175 ribu rupiah Pertanyaannya adalah Berapa jumlah uang Pak Jono Yang dibagikan Kepada seluruh Anak-anaknya Nah kita tahu nih sekarang Sejumlah uang Yang dimiliki Pak Jono Itu adalah Satu bagian kan Yang dibagi-bagi tuh Ketiga anak Nah kemudian Pak Jono Berikan 2 per 5 bagian Ke anak pertama 1 per 4 bagian Ke anak kedua Dan 175 ribu rupiah Ke anak yang ketiga Nah untuk mengetahui Dari pecahan anak ketiga Maka bisa kita kerjakan Dengan bagian anak ketiga Itu adalah Satu dikurangi 2 per 5 ditambah 1 per 4 Satu dikurangi 8 ditambah 5 per 20 Sama dengan 20 per 20 Kurang 13 per 20 Sama dengan 7 per 20 Berarti bagian Dari anak ketiga itu Adalah 7 per 20 Yang nilainya adalah 175 ribu rupiah Nah selanjutnya Satu bagian uang yang Pak Jono miliki Itu dimisalkan dengan Y Nah sehingga Uang yang diterima oleh Anak ketiga adalah 7 per 20 Dikali Y Sama dengan 175 ribu rupiah Y sama dengan 175 ribu Dikali 20 per 7 Y sama dengan 500 ribu rupiah Jadi Uang yang dimiliki oleh Pak Jono itu adalah 500 ribu rupiah Nah sahabat edukasi Dengan kita belajar Tentang Operasi perkalian Maupun bagian Pada bilangan pecahan Ini membuat kita menjadi Lebih paham Bagian-bagian Pecahan Di dalam suatu Bilangan bulan Memudahkan kita Untuk menghitung Uang Menghitung warisan Menghitung Jatah makan Dan segala macamnya Intinya Dengan matematika Membuat hidup kita Menjadi ceria Dan memudahkan Urusan bersama